Puluhan ribu nomor induk kependudukan atau KTP warga Jakarta akan dinonaktifkan mulai tahun ini. Penonaktifan ini berlaku bagi warga yang tidak berdomisili di kota Jakarta namun memiliki KTP Jakarta. Sebelumnya penertiban atau penonaktifan KTP itu mulai direncarakan sejak tahun 2023 lalu namun sempat tertunda dikarenakan adanya pemilu 2024. 92 ribu lebih nomor induk kependudukan warga Jakarta akan segera dinonaktifkan tahun ini. Penertiban data diajukan oleh Pemprov TKI Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri. Jadi bukan dinonaktifkan ya mbak, jadi lebih jenuh kepenataan KTP penduduk sesuai dengan domisili. Jadi ini program ini sudah kami lakukan dari tahun 2023 sampai sekarang sudah berjalan dengan baik. Tentunya kita tidak serta-merta melakukan penataan ini. Ini sudah kami lakukan sosialisasi dari tingkat wali kota, kecamatan, kelurahan. Bahkan petugas saya di saat ada bertemu dengan warga selalu menyampaikan hal-hal seperti ini. Memang Jakarta Timur ini banyak sekali karena di sini adalah pusatnya penduduk ya di Jakarta. Banyak yang sudah kita lakukan. Di awali pertama sekali adalah yang meninggal belum lapor. Itu kita coret, kita keluarkan. Kemudian tahap selanjutnya kita akan melakukan terhadap warga yang tidak diketahui keberadaannya. Sempat tahu sih, misalnya kalau saya sendiri tidak kena, cuma ada besar keluarga yang kena. Itu karena tidak domisili di Kota Jakarta, tapi KTP Jakarta ya Bu? Iya betul, beliau KTP-nya Jakarta, cuma tidak tinggal di Jakarta. Kalau menurut Ibu adanya penonaktifan atau pendataan ulang ini bagaimana sih Bu? Mungkin bagus ya, jadi lebih terdatang untuk warganya. Cuma kalau untuk lurusnya mungkin agak ribut ya. Jadi harus mengulang domisili, ganti-ganti seperti itu ya Bu? Iya betul. Pernah dengar sih, tapi detailnya kurang tahu, makanya mau mengecek. Nah berarti Bapak sendiri domisili di Jakarta atau bagaimana Pak? Kalau saya Jakarta, cuma karena rumah sewa, jadi tidak tinggal di alamat yang sesuai KTP, hanya beda tercamatan. Kalau menurut Bapak dengan adanya penonaktifan ini sebagai pendataan, menurut Bapak bagaimana sih Pak? Ya agak ribet kalau sampai nonaktif, soalnya kan ada data-data kayak perbankan, terus STNK, BBKP itu semuanya alamatnya pasti pakai induk pertama KTP. Kalau dipindah, berarti semuanya harus dipindah walaupun misalkan...